Sedikitnya 200 mahasiswa dari PMII, GMNI, IMM, LMND, dan Koalisi Perempuan Ronggolawi Selasa siang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tuban Sebelum melakukan aksi, mahasiswa melakukan long march menyusuri jalan protokol kota Tuban Sambil mempentangkan sepandung dan poster tuntutan mereka Aksi ini dilakukan mahasiswa untuk menolak RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenaga Kerjaan Mendesak pengesan RUU PKS, RUU Pesantren, serta mencabut pengesan Undang-Undang KPK Puas di jalan raya, pendemo kemudian mendatangi gedung DPRD setempat Sempat beberapa kali terjadi kericuan akibat aksi saling dorong antara pendemo dengan petugas keamanan Mana pendemo berusaha menerobos masuk namun dihadang petugas Karena tak ditemui angkota Dewan, pendemo juga melakukan sweeping ke dalam kantor Dewan Satu persatu ruangan diperiksa para mahasiswa, namun hasilnya nihil Tak satupun anggota Dewan yang berada di kantor DPRD tersebut Selain itu, mahasiswa juga menuduki ruang paripurna DPRD setempat Di tempat ini, mahasiswa menyampaikan kekecewaannya Pasalnya di ruang yang harusnya digunakan untuk diskusi dan menghasilkan aturan yang perlu terhadap rakyat Namun tak ada satupun wakil rakyat yang ada di lokasi Mahasiswa, tuban, sangat kecewa Akan adanya ruang, akan adanya kantor Dewan yang tidak ada Satupun dari perwakilan Mahasiswa juga sempat menelpon para anggota DPRD tempat, namun tak ada yang merespon Usai sweeping, mahasiswa membuarkan diri dengan tertib Usni Mubarok, CTV